Temui para petinggi dunia isyarat Erick Thohir jadi pimpinan FIFA. Calon pemain naturalisasi yang jadi sorotan media Vietnam. Bek Filipina optimis tiru Indonesia. Simak informasi selekatnya sebagai berikut. Temui para petinggi dunia isyarat Erick Thohir jadi pemimpin FIFA. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir kembali menjadi sorotan publik tanah air, usai membagikan sejumlah momen saat menghadiri perayaan ulang tahun FIFA ke-120 di Perancis. Sebagaimana diketahui acara tersebut berlangsung di Paris pada 21 Mei 2024 lalu. Dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, Erick Thohir merasa terhormat saat diundang keperayaan ultah organisasi sepak bola dunia itu. Istana LC di Paris pun dipenuhi banyak tokoh lapangan hijau, tak terkecuali orang nomor satu setempat tuan rumah Presiden Perancis Emmanuel Macron. Nampak ketemu PSSI bersalaman dengan Presiden Macron, juga dengan Presiden FIFA, Kiani Infantino. Sotak saja warganet Indonesia bereaksi. Netizen tanah air pun memuji kiprah Erick Thohir menjalin relasi di level teratas. Warganet pun dibuat kagum melihat sepak terjang Erick Thohir di level global. Mereka pun berharap situasi demikian terus membawa dampak positif bagi sepak bola Indonesia. Bahkan tak sedikit yang mendoakan agar Erick Thohir bisa masuk dalam jajaran petinggi FIFA beberapa tahun mendatang. Sebelumnya, Erick Thohir juga telah menjadi sorotan publik tanah air lantaran double date bersama Sintayong. Pertemuan tersebut tidak biasa karena topik pembicaraannya pun berbeda. Telah menggantikan foto melalui akun Instagram miliknya, Erick Thohir mengatakan pertemuan itu tidak membahas sepak bola, termasuk kontrak STY bersama Timnas Indonesia. Mencoba beralih dari sepak bola, Erick Thohir dan Sintayong berbincang soal keluarga, khususnya cara mendidik anak-anak. Selepas itu, STY sendiri mulai fokus kembali meracik squad Garuda pekan ini jelang menghadapi laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Jalan pemain naturalisasi yang jadi sorotan media Vietnam Pertama, Emil Audero Mulyadi Setelah tak dipanggil Timnas Italia untuk Euro 2024, Emil Audero disinyalir menyerah untuk memburu satu tempat di posisi penjaga gawang squad Gliasuri. Paling realistis bagi Emil Audero adalah menjadi keeper Timnas Indonesia. Tenaganya dibutuhkan saat squad Garuda melakoni laga-laga sengit di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Media Vietnam sendiri menyebut Emil Audero merupakan salah satu keeper andalan, hingga diakui sebagai tembok raksasa Italia. Kedatian demikian, semua keputusan untuk memilih tim merah putih ada di tangan pemain berdarah mataram tersebut. Kedua, Jairo Ridowall Kualitas Jairo Ridowall tidak perlu diragukan lagi. Pengalamannya mental setujuh tahun di kasta teratas Liga Inggris, membuktikan gelandang 27 tahun ini bukanlah pemain kaleng-kaleng. Peredar kabar Jairo Ridowall akan tiba di Indonesia pada akhir Mei atau awal Juni 2024. Jika benar hadir di Indonesia, ex-pemain ayak Amsterdam ini disinyalir bakal menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Jairo Ridowall sendiri bakal memenambah kedalaman lini tengah squad Garuda yang saat ini telah diisi oleh nama-nama seperti Tom Haye, Iva Regener, Riki Kambuaya, hingga Marcelino Ferdinand. Ketiga, Ole Romeni Di posisi puncak ada pemain yang gaya permainannya mirip Neymar JR, yakni Ole Romeni. Pemain yang satu ini dibutuhkan untuk menambah daya dobrak tim Nals Indonesia. Seperti nama-nama lain, Ole Romeni bukanlah pesepak bola kajangan. Musim lalu saja ketika memperkuat L.C. Eibar, penyerang 23 tahun ini mengemas 11 gol di Eredivisie. Ole Romeni sendiri mengaku telah dihubungi oleh PSSI, namun ia menjelaskan bahwa tengah dalam keadaan dilema. Kena di demikian, Ragnar Oratmangun yang memiliki kedekatan menegaskan akan berusaha membawa striker tajam tersebut gabung tim Merah Putih. Laga PSSI sukses back Filipina optimis tiru Indonesia Gabon menarik datang dari back for si kediri Seyman Lingbo, menaruh harapan untuk perkembangan sepak bola Filipina. Sebagaimana diketahui, Seyman jadi salah satu pemain diaspora yang membela Filipina. Datang dari Norwegia, pemain 26 tahun itu mendapatkan keluarga negara Filipina dari ibunya. Lingbo pun langsung mengambil kesempatan debut bersama sebagai pemain Filipina sejak 2022 lalu. Selain Seyman Lingbo, ada banyak pemain diaspora yang kini membela tim Nas Filipina. Meski demikian, baru tim putri yang sukses lolos ke piala dunia berkat banyaknya pemain diaspora. Sementara untuk tim mutra, Filipina masih belum mendapatkan prestasi maksimal. Hal ini berbeda dengan tim Nas Indonesia yang mengalami peningkatan prestasi di level internasional. Menanggapi hal tersebut, Lingbo pun meyakini Filipina akan sukses jika mampu meniru Indonesia dalam menginvestasikan pemain muda, termasuk pemain keturunan. Saya sangat optimis dengan masa depan tim nasional, karena kami melihat semua orang berusaha keras dan melakukan investasi yang diperlukan. Hal serupa juga terjadi pada Indonesia yang juga banyak berinvestasi pada tim nasionalnya. Ujar Seyman Lingbo dilansi dari FIFA.com Menariknya, Lingbo juga senang bahwa Asia Tenggara bisa memiliki kompetisi sehat antar negara. Baik persi ke diri itu pun berharap banyak negara yang akan berinvestasi untuk meningkatkan prestasi tim nasionalnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!